Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para penikmat dan pemirsa Rizky Bali channel dimanapun kamu semua berada Kali ini tentunya sudah saya bawakan semua tips menarik untuk dipersembahkan buat kamu semua Guna untuk menambah wawasan tentang kegiatan sehari-hari di rumah dan di lingkungan sekitar kita Kali ini saya akan ketengahkan kehadapan kamu semua tips tentang cara menanam bibit pepaya balikurnya Agar tumbuh dengan cepat dan berbuah dengan banyak Namun sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada teman semua yang sudah berlangganan pada channel saya ini dan bagi teman-teman baru untuk berlangganan di channel ini bisa klik tombol subscribe yang berwarna berah pada bawah video ini untuk update terbaru bisa klik tombol lonceng kita langsung pada topik pembahasan pepaya California sebagaimana kita sudah ketahui bahwa maka liburnya bukan menunjukkan asal mula pepaya tersebut dikembang biarkan pertama kali namun pepaya California ini pertama kali ditemukan bibit aslinya di kebun Pak Okim warga Bogor Indonesia tentunya kemudian salah seorang ilmuwan dari pusat kajian luah tropika Institut Pertahanan Bogor EPB yaitu Profesor Dr. Insinyur Sri Ani Suji Prihati melakukan riset dan uji coba riset dan uji coba selama 7 tahun untuk merekayasa pepaya ini menjadi bibit tunggul dan diberilah nama dengan nama pepaya Kalina atau diberi kode riset EPB9 seiring waktu berjalan di pasaran mulai ditemukan banyak beredar pepaya Kalina ini namun para pedagang ataupun para penjual lebih suka menimbutnya pepaya Kalifornia mungkin biar lebih ngetrend karena namanya berbau luar negeri yaitu Kalifornia Amerika Sultan ala barat tentunya dan pasti kelihatan seperti pepaya impor pepaya Kalifornia ini bersifat genjah atau dengan kata lain cepat berbuah kisaran waktu 4 bulan pepaya ini mulai perlihatan buah yang bermunculan pada pokok pohon ini dan di umur 7-9 bulan buah pepaya Kalifornia ini sudah siap untuk dipanin nah kita sekarang langsung pada proses penanaman bibit pepaya Kalifornia hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat sebuah lubang dengan ukuran berdiameter 30 cm ukuran lubang bulat dan dengan dalam 30 cm kemudian pada lubang ini kita isi dengan tanah yang sudah campur dengan pupuk kandang dengan perbandingan antara tanah dan pupuk kandang adalah 1 banding 1 tujuannya adalah menyediakan makanan bagi bibit pepaya Kalifornia supaya tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga ketika bibit pepaya Kalifornia menyitu tanah tempat tinggalnya yang baru makanan sudah siap tersedi dengan baik setelah lubang terisi penuh kemudian kita siram secara rutin atau berkala setiap hari selama kurang lebih 3 hari setelah 3 hari lubang ini siap untuk ditanami bibit pepaya Kalifornia upayakan saat penanaman bibit pepaya Kalifornia ini adalah waktunya sore hari karena matahari tidak langsung menyengat pohon atau bibit pepaya Kalifornia ini 5 hari masuk karena sedikitlah Setelah bibit bebaya pelufurin ini tertanam dengan baik Maka penyiraman secara teratur sangat berpengaruh pada pertumbuhan bibit tersebut Setelah tadi tips tentang penanaman bibit bebaya pelufurnya agar tumbuh dengan baik dan berbuah dengan cepat serta lepas Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentunya Secara berkala tanaman bibit bebaya pelufurnya ini akan saya review perkembangannya Mungkin setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali Terima kasih sudah menonton video saya ini Untuk update video terbaru saya silakan klik tombol subscribe dan klik lonceng Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya